Sekelompok pemuda di Kecamatan Panti, Kabupaten Cember sukses berinovasi dalam memproduksi mesin sangrai kopi mini untuk memenuhi kebutuhan kedai atau kafe maupun para pecinta kopi yang ingin menikmati kopi dengan menyangrai kopi sendiri di rumah. Berawal dari kegemaran menikmati minuman kopi bersama, sekelompok pemuda di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Cember justru sukses berinovasi dalam memproduksi mesin sangrai kopi mini. Industri rumahan yang dikembangkan kalangan milenial ini terbilang cukup sukses menyedot perhatian kalangan pecinta kopi yang ingin menikmati minuman kopi dengan menyangrai sendiri di rumah. Di samping itu, mesin sangrai kopi mini ini ternyata juga diminati oleh pemilik usaha kedai atau kafe yang ingin menyajikan minuman kopi asli kepada para pengunjungnya. Cara kerja mesin sangrai kopi mini tidak berbeda dengan mesin sangrai kopi berukuran besar, yakni menggunakan panas yang dihasilkan dari gas LPG dan listrik sebagai penggerak motor pemutar tabung sangrai. Untuk mesin sangrai ukuran 1 kg dijual seharga Rp 2.400.000, sedangkan untuk ukuran setengah kg dijual seharga Rp 1.500.000. Ini ada terinspirasi dari teman-teman yang suka ngopi, kita ngobrol, kita diskusikan tentang produksi kopi lokal, karena berhubungan dengan kopi lokal di Jember ini adalah sentra produksi kopi terbesar dari Jawa Timur, dan kebetulan produsen roasting mini itu hampir tidak ada. Kami, saya sendiri, terinspirasi dari mereka yang ingin merosting kopi dari rumahnya sendiri. Karena untuk merosting ke tempat roastery, yang pertama itu jauh, yang kedua itu posnya mahal. Jadi terinspirasi dari itu, saya membuat, mula-mula itu membuat yang setengah kilo, yaitu manual seperti yang ada di sebelah diri saya, yaitu manual, ada seiring perkembangan produk, 2-3 bulan ada permintaan untuk memproduksi mesin roasting yang pakai dinamo. Jadilah seperti ini, ini mesinnya sudah saya pakai sekitar 2 tahun, dan Alhamdulillah masih saya pakai sampai hari ini, tidak ada kendala. Cara pengoperasian yang sangat mudah, membuat mesin sangrai kopi ini banyak diminati dan sudah dipasarkan hampir di seluruh kota di Indonesia, mulai Jakarta hingga Papua. Dari Panti, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!